Intro Selamat malam, salam juta, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelya New Digital Channel Isu hangat pagi ini, sudah sampai masa, tindakan tegas perlu diambil terhadap Hadi Awang Apa pendapat anda tentang tajud yang dipetik daripada syabudinhusin.com ini? Sudah sampai masa, tindakan tegas perlu diambil terhadap Hadi Awang Menurut laporan Presiden PAS Hadi Awang sekali lagi Dipanggil ke Bukit Aman untuk disiasat dan diambil keterangan Berhubung ucapannya ketika berkempen dalam PRK Simpang Jeram Johor yang sedang berlangsung sekarang ini Kali ini, siasatan itu berkaitan ucapannya yang mempertikai kuasa lembaga pengampunan Hadi dilaporkan berkata, kuasa lembaga pengampunan yang ada di negara ini Adalah tidak selari dengan ajaran agama Islam Kata beliau, pihak yang sepatutnya berhak memberikan pengampunan ialah Ahli keluarga seseorang yang menjadi mangsa, jenayah dan bukannya lembaga pengampunan Sebelum ini, Hadi juga pernah dipanggil memberi keterangan kepada pihak polis Susulan kenyataannya yang didakwa berbaur perkawaman mengenai amalan rasuah di negara ini Kita tentu faham apabila Hadi mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan Sesarannya tidak lain ialah terhadap Anwar Ibrahim yang telah diberi pengampunan oleh lembaga tersebut pada 2018 lalu Terlihat Hadi benar-benar tidak puas hati dan sakit hati terhadap Anwar yang kini telah berjaya menjadi Perdana Menteri sekarang ini Tidak cukup dengan setiap hari merakti kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim akan tumbang Bila saja ada isu yang timbul seperti ketika PRN dan PRK yang sedang berlangsung di Johor Sekarang Beliau kini nampaknya cuba mempertikaikan pula status pengampunan yang diterima Anwar Tujuannya ialah semata-mata untuk menggambarkan Anwar tidak layak memegang jawatan Perdana Menteri Kerana tidak pernah diampunkan oleh keluarga bangsa yang terkait jenayah dengannya Relaxlah Tokwan Tuguru Seorang yang tinggi agama kena selalu bersangka baik Berjiwa tenang dan tidak bersarang dengki yang keterlaluan dalam hatinya Disebabkan sakit hati dan bencinya yang keterlaluan itu Hadi sampai tidak sedar bahawa Tindakannya mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan itu bermakna Beliau sedang mempertikaikan kuasa yang dipertuan agung Yang mengetuai lembaga itu Di peringkat negeri Lembaga pengampunan juga diketuai oleh Sultan dan Raja masing-masing Dengan itu, ucapan Hadi yang mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan tersebut Selain petanda tidak hormat pada Raja-Raja Juga melanggar garisan merah 3R yang dilarang oleh pihak polis Daripada sesiapa juga memperkatakannya secara terbuka Adakah Hadi dalam hal ini sengaja mahu mencabar polis? Kalau Hadi mahu menjatuhkan Anwar atau kerajaan sekarang Dik kerana benci atau sakit hatinya yang tak terkawal Dengan keberadaan pengurusi PH itu Iaitu Perdana Menteri Sebagai Perdana Menteri Beliau sebaiknya banyak beristighfar Dan percaya kepada kadar dan kadar Tidak perlulah hari-hari memanjat dinding untuk menembuk atap Bagi menjatuhkan kerajaan Sebaliknya tunggu saja PRU 16 yang akan datang untuk berbuat demikian Ketika berucap pula Janganlah tunjukkan sangat perasaan sakit hati dan benci kepada Anwar itu Buat malu dengan anak cucu saja dibuatnya Apapun meneliti tingkah laku dan ucapan politik Hadi Sejak daripada dulu hingga sekarang Banyak daripadanya adalah bersifat melampau Merbahaya kepada perpaduan dan boleh dikira Sebagai suatu ancaman kepada Malaysia yang aman, sejahtera dan harmoni Daripada amanat Hadi yang kontroversi Hinggalah kepada banyak tafsiran agama yang dibuatnya Lebih bermotifkan politik, kepartian dan pertujuan Menyamai kebencian terhadap mereka yang tidak sejiwa Sekarang pula dengan mempertikaikan pula kuasa lembaga pengampunan Yang dipenguruskan agung Ini adalah petanda beliau kini Semakin bahaya jika perbuatannya dibiarkan terus berluasa Hanya kena politik, benci dan sakit hati Hadi nampaknya sanggup melakukan apa saja Demi memuaskan rasa dalam hatinya Tanpa kompromi lagi, sudah sampai masanya Sebenarnya untuk pihak berkuasa mesti mengambil tindakan sewajarnya Terhadap Hadi agar perbuatan dan ucapannya yang sering melampau Serta merbahaya itu terhenti setakat ini saja Apa pendapat anda tentang huraian dan juga pencerahan daripada Sabudin Husin ini? Adakah anda juga setuju? Sudah tiba masanya? Tidak akan tegas perlu diambil terhadap hadiah wang Kita jumpa lagi, bye bye Selamat pagi, salam jutra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Saudara-saudara sekalian Sepanjang kempen PRN baru-baru ini Tersebar kononnya 200 suhulat tafiz ditutup di Selangor Perkara ini telah menimbulkan murkah Sehinggakan Sultan Selangor sudah tak tahan lagi Akhirnya bertitah malam ini Dan titah baginda Sultan Selangor bukan satu perkara yang kecil Tetapi amat tegas sehinggakan baginda mengatakan Supaya baginda bertitah supaya polis segera mengesan Pemfitnah 200 suhulat tafiz yang kononnya ditutup Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Syah bertitah Agar pihak polis mengambil tindakan terhadap mana-mana individu Jika berterusan melempar fitnah kononnya 200 suhulat tafiz di Selangor diarah untuk ditutup Titah baginda tomahan sedemikian secara tidak langsung Merisaukan ibu bapa dan boleh menghakis kepercayaan Orang ramai terhadap institusi agama dan pihak berkuasa agama Khususnya di negeri ini Baru-baru ini telah berlaku kekecohan tentang fitnah Yang telah dilemparkan terhadap pihak berkuasa agama negeri Selangor Dan pihak berkuasa PBT kononnya Lebih daripada 200 suhulat tafiz di Selangor Telah diarahkan tutup Yang mengakibatkan beribu pelajar tafiz hilang Tempat untuk belajar Beta mahu mereka yang sering melemparkan fitnah dan tomahan Agar mendapatkan fakta yang tepat sebelum melontarkan seberang tomahan yang tidak berasas Titah baginda Sultan Andai kata mereka meneruskan perbuatan fitnah dan hianat ini Beta mohon pihak polis segera mengesan Kumpulan pemfitnah ini dan mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka Titah baginda lagi Sultan Selangor yang juga pengerusi mesyuarat majlis kebangsaan Bagi hal-hal agama Islam Malaysia MKI bertitah demikian dalam mesyuarat MKI ke-70 hari ini Baginda juga bertitah agar Kumpulan pemfitnah segera menghentikan perbuatan hianat Dan tidak bertanggung jawab seperti itu Pada hakikatnya Beta telah menitahkan agar Langkah pemutuhan diambil terhadap sekolah-sekolah agama dan tafiz swasta Dan persendirian yang tidak bendaftar dengan mengarahkan Pendaftaran dibuat bagi memastikan sekolah-sekolah ini adalah Selamat dari segi ciri-ciri keselamatannya Dan mempunyai suasana pembelajaran yang selesa untuk para pelajar menimba ilmu titah baginda lagi Titah itu merujuk fitnah terhadap pihak berkuasa agama negeri Tidak ada satu pun notis penutupan dibuat Beliau juga terpaksa mengulangi penafian itu berikutan fitnah tersebut berterusan selepas PRN Dalam pada itu baginda menyeru kepada mana-mana institusi tafiz swasta dan persendirian Yang belum berdaftar dengan pihak berkuasa agama Islam negeri Agar segera melaksanakannya Supaya bantuan dan peruntukan dapat disalurkan seperti mana yang diterima Oli institusi pendidikan Islam yang berdaftar Beta juga mencadangkan agar pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim Menyediakan kertas kerja bagi membuat dasar dan prosedur Yang komprehensif bagi pendaftaran institusi-institusi tafiz swasta dan persendirian Untuk digunapakai di setiap negeri titah Sultan Selangor Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye bye Selamat pagi salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian Satu pendedahan yang luar biasa Yang mengejutkan kita semua Apabila Sultan Selangor akhirnya bertitah Supaya polis mengambil tindakan Mengesan pemfitnah isu sukulah tafiz Sebelum kita teruskan ulasan pagi ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Banyak netizen yang menggelar semua pemfitnah ini Padan muka kata mereka Apabila Sultan Selangor sudah tidak tahan lagi Dengan perbuatan pemfitnah-pemfitnah ini Akhirnya menitahkan supaya Polis segera mengesan pemfitnah tersebut Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Bertitah Supaya pihak polis mengesan kumpulan pemfitnah Yang menyebarkan dakwaan kononnya Lebih 200 buah sukulah tafiz di negeri itu Telah diarahkan tutup Golongan ini perlu segera Memperhentikan perbuatan hianat Dan tidak bertanggung jawab ini Dan andai kata mereka meneruskan Perbuatan fitnah dan hianat ini Betamohon, pihak polis segera Mengesan kumpulan pemfitnah ini Dan mengambil tindakan undang-undang terhadap Mereka kata titah baginda Pada hakikatnya Beta telah menitahkan agar Langkah pemutihan diambil terhadap Sekolah-sekolah agama dan tafiz swasta Dan persendirian yang tidak berdaftar Dengan mengarahkan Pendaftaran dibuat bagi memastikan Sekolah-sekolah ini Adalah selamat dari segi ciri-ciri keselamatannya Dan mempunyai suasana pembelajaran Yang selesa untuk para pelajar menerima ilmu Titah baginda pada Mesyurat Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali ke-70 di Masjid Sultan Syahlehuddin Abdul Aziz Shah Di sah alam hari ini Sultan Syahlehuddin bertita Fitnah sebegini amat tidak bertanggung jawab Dan amat dikesali baginda Kerana ianya telah secara tidak langsung Merisaukan para ibu bapa Dan boleh menghakis kepercayaan orang ramai Terhadap institusi agama Dan pihak berkuasa agama Khususnya di negeri Selangor Titah baginda lagi Beta mahu mereka yang sering Melemparkan fitnah Dan tohmahan agar mendapatkan Fakta yang tepat sebelum melontarkan Sebarang tohmahan yang tidak berasas Titah baginda lagi Sebelum ini muncul dakwaan Selangor sedang dalam proses Menutup ratusan sekolah agama persendirian Dan ia dikaitkan dengan DAP Kerajaan negeri menafikan dakwaan itu Dan menegaskan Sultan Selangor Sultan Syahuddin Idris Shah Mahu semua institusi terbabit didaftarkan Di bawah Jabatan Agama Islam Selangor EJAIS Menurut Kerajaan Selangor Garis Panduan Pemutihan Sekolah Agama Tafiz Yang dibangkitkan semula sejak tahun 2021 lagi Serta bagi mengelakkan kejadian seperti kebakaran maut di institusi agama sebelum ini Sesebuah sekolah agama persendirian juga dikehendaki Mematuhi beberapa syarat keselamatan Dalam pada itu Sultan Syahuddin pada hari ini bertitah Supaya institusi Tafiz swasta dan persendirian yang belum berdaftar Dan pihak berkuasa agama Islam negeri agar segera melaksanakannya Ini supaya bantuan dan peruntukan dapat disalurkan Seperti mana yang diterima oleh institusi pendidikan Islam yang berdaftar Beta juga mencadangkan agar pihak JAKIM Menyediakan kertas kerja bagi membuat dasar dan persedia yang komprehensif Bagi pendaftaran institusi-institusi Tafiz swasta Dan persendirian untuk digunapakai di setiap negeri titah baginda lagi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk kali ini Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat pagi, salam jutra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Hadi Pertikai Lembaga Pengampunan Kini Dikritik Sebelum kita teruskan ulasan kali ini Jangan lupa ikuti terus ulasan ini secara panjang lebar Supaya anda faham mengapa Hadi Awang Dikritik Apabila mempertikaikan lembaga pengampunan Yang turut dianggutai oleh Sultan Yang Di Pertuan Agong Dan Sultan Di Negeri Baginda Berkuasa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang diserang hebat Apabila mempertikaikan hak Lembaga pengampunan yang dipengerusikan oleh Yang Di Pertuan Agong Dan Raja-Raja Melayu Untuk negeri-negeri memberikan pengampunan kepada pesalah di negara ini Ini kerana secara tiba-tiba sahaja isu ini berbangkit Menjelang pilihan raya PRK di Johor dan di Pahang Kes berprofil tinggi yang sedang dalam pertimbangan lembaga pengampunan adalah Datu Sri Najib Razak Pengurusi Lembaga Pengampunan di Ulai Persekutuan adalah Yang Di Pertuan Agong Manakala di negeri dipengerusikan oleh Sultan Raja atau Ketua bagi setiap negeri Selain dari ahli-ahli politik yang berlawan dengan beliau Para netizen dan aktivis media sosial juga mengkritik Hadi Tak ada angin, tak ada ribut Tiba-tiba Encik Hadi kata lembaga pengampunan tak ikut ajaran Islam Benda yang sudah berpuluh-puluh tahun elok jah berjalan Benda yang memang jelas termaktu dalam pelembagaan Tiba-tiba nak dilambung sebagai isu dalam PRK Kata bekas calon Pakatan Harapan di Padang Besar Haji Muhammad Yahya Bagi beliau, tindakan Hadi berbuat demikian Ketika menjelang PRK tidak jujur Kerana beliau hanya berdiam diri Ketika parti beliau berada dalam kerajaan selama 33 bulan sebelum ini Bahkan ketika itu Setiausaha Agung PAS Datu Seri Takyuddin Hassan adalah Menteri Undang-Undang Encik Hadi ni lupa kot kata beliau PAS pernah jadi kerajaan pusat selama 33 bulan Taim itu Kenapa sepatah haram pun kau tak sebut Pasal isu lembaga pengampunan Soal beliau lagi Kenapa tak bawa usul minta kaji balik Dan batalkan Kenapa tak buat Tanya ketua amanah Padang Besar itu lagi Menerusi Facebooknya Bagi beliau Hadi cuba menghina kuasa istana Apabila mempermainkan isu ini Seolah-olah Mahu menarik kuasa yang ada kepada yang dipertuan agong Dan Sultan negeri-negeri itu Dan yang lebih menggusarkan beliau adalah Para penyokong PAS masih terus menyokongnya Dan menyifatkan ia sebagai hujah terbaik Dalam isu yang jelas Encik Hadi cuba menghina Dan mempersoalkan Kuasa-kuasa yang melibatkan pihak istana Dan hal-hal melibatkan pengampunan Puak-puak walaun masih bertakbir Masih puji konon hujah Encik Hadi Memang terbaik kata beliau lagi Saudara-saudara sekalian Adakah dengan tindakan Abdul Hadi Awang ini Untuk mempertikai lembaga pengampunan ini Akan membawa kepada satu detik Yang lebih besar dalam karya politik Hadi Sebagai mengambil contoh Tindakan yang telah dikenakan Terhadap Sanusi Mak Nur Kerana didakwa Telah menghina Sultan Selangor Dan telah mempertikai Dan memperkecilkan Titah yang dipertuan agong Adakah dengan Mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan ini Akan membawa juga kepada masalah besar Kepada Hadi Awang Persoalan itu Anda boleh jawab dalam ruangan komen Sebelum kita berpisah Jangan lupa tinggalkan komen anda Tentang isu kali ini Tak ada angin Tak ada ribu Tiba-tiba Encik Hadi Kata perlembaga pengampunan Tak ajaran Islam Itu menurut Daripada Pemimpin amanah ini Selain daripada itu Pemimpin amanah ini juga mengatakan Benda yang sudah berpuluh-puluh tahun Elok saja berjalan Benda yang memang jelas Maktu dalam perlembagaan Tiba-tiba Nak dilambung sebagai isu Dalam PRK Kata beliau Selain daripada itu Beliau juga mengatakan bahawa Tindakan Hadi Berbuat demikian Ketika menjelang PRK Tidak jujur Kerana beliau Hanya berdiam diri Ketika parti beliau Dalam kerajaan Selama 33 bulan Sebelum ini Selamat pagi Selamat pagi Salam Zitra Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazelin Unity Channel Kenyataan Presiden PAS Datu Sri Hadi Awang Baru-baru ini Tan Sri Hadi Awang Baru-baru ini Membuatkan kita semua terkejut Apabila Beliau cuba Mempertikaikan Atau cuba Mempersoalkan Tentang Lembaga pengampunan Yang mana Kuasanya Di bawah Kuasa Sultan Yang dipertuan agung Dan Sultan Di negeri-negeri Yang lain Ini telah Memberikan Satu persoalan besar Di petik Daripada Malaysia kini Adakah PAS Cuba Mengurangkan Kuasa Raja-Raja Melayu Itu persoalan Yang ditulis Daripada Penulis Di Malaysia kini Amanah Kelantan Tampil Mempersoalkan Tujuan Abdul Hadi Bercakap Mengenai Bidang kuasa Lembaga pengampunan Terhadap Pesalah Jenayah Pengarah Biro Kanun Amanah Kelantan Hisham Fauzi Mempersoalkan Apakah Kenyataan Anggota Parlimen Marang Itu Bermaksud Untuk Mengurangkan Kuasa Raja-Raja Melayu Adakah Sama ada Cadangan PAS Kenyataan Abdul Hadi Ini Bermaksud Untuk Mengurangkan Kuasa Raja-Raja Melayu Kerana Kuasa Pengampunan Ini Adalah Salah Satu Bidang Kuasa Raja-Raja Melayu Mutlak Adakah Mereka Bersedia Untuk Melaksanakannya Dahulu Di Negeri-negeri Mereka Yaitu Di Negeri PAS Perintah Seperti Kelantan Terengganu Menurut Beliau Cubalah Di Negeri PAS Sekiranya Benar Seperti Apa Yang Dimaksudkan Dikatakan Presiden PAS Itu Katanya Dalam Kenyataan Kepada Melisye Kini Hari ini Hadi Ketika Berucap Dalam Cerama Perdana Perikatan Nasional Johor Di Markas PAS Kawasan Bakri Di Johor Muar Johor Malam Tadi Turut Berkata PAS Mahu Peruntukan Undang-Undang Yang Ada Sekarang Ditukar Kepada Peraturan Islam Termasuk Mengenai Pengampunan Kes Jenayah Dalam Islam Yang Berhak Mengampun Adalah Mangsa Jenayah Kalau Dia Mati Melibat Kes Bunuh Adik Beradik Dia Ibu Bapak Dia Atau Wali Dia Yang Berhak Mengampun Bukan Lembaga Pengampunan Kata Abdul Hadi Awang Lembaga Pengampunan Ini Ialah Yang Di Pertuan Agung Perdana Menteri Peguam Negara Kata Hadi Awang Lagi Tambahnya Selain itu Pas Juga Mahu Waris Atau Mangsa Sesuatu Perbuatan Jenayah Diberikan Pampasan Namun Dakwa Abdul Hadi Awang Langkah Tersebut Mendapat Tentangan Pihak Lawan Pas Khususnya DAP Dan Amanah Dan Sebahagian Amno Sementara Itu Hisham Berkata Kenyataan Abdul Hadi Itu Seolah-olah Menyalahkan Parti Amanah Amno Dan DAP Undang Yang Ada Pada Hari Ini Sedangkan Katanya Pas Ketika Wakil Rakyatnya Menjadi Menteri Hal Ehwal Undang Undang Sebelum Ini Juga Tidak Mengambil Sebarang Langkah Untuk Melakukan Sebarang Pindaan Atau Perubahan Terhadap Undang Undang Sedia Ada Undang Undang Berkaitan Dengan Pengampunan Yang Ada Hari Ini Sudah Pun Lama Terdapat Dalam Perlembagaan Malaysia Sejak Penubuhan Negara Malaysia Lagi Ia Telah Diterima Pakai Sejak Sekian Lama Sekiranya Pas Ingin Membawa Apa-apa Pindaan Atau Perubahan Kenapa Mereka Tidak Lakukan Semasa Menjadi Kerajaan Dahulu Selama 33 Bulan Mereka Menjadi Kerajaan Dan Berada Dalam Kerajaan Malah Pada Waktu Ketika Mereka Memegang Jawatan Menteri Undang Undang Kenapa Pada Masa Itu Pas Tidak Laksanakan Segala Yang Mereka Katakan Itu Pada Hari Ini Pas Tampil Menyalahkan Parti-parti Dan Pihak-pihak Lain Terhadap Satu Undang-Undang Yang Sekian Lama Wujud Dan Diamalkan Di Negara Kita Jelas Bahawa Pas Hanya Ingin Bermain Retorik Politik Dan Bukan Untuk Membawa Penyelesaian Kepada Masyarakat Tidak Menyumbang Kepada Kebaikan Negara Dan Tidak Membawa Negara Ke Arah Yang Lebih Baik Mereka Hanya Mahu Gunakan Segenap Isu Ruang Dan Perkara Untuk Memenuhi Tujuan Politik Mereka Sahaja Sebaliknya Mereka Gagal Semasa Menjadi Kerajaan Dan Sekarang Mereka Gagal Juga Semasa Menjadi Pembangkang Kata Hisham Lagi Saudara-saudara Sekalian Di Kata Hisham Ini Amat Menarik Perhatian Kita Mereka Hanya Mahu Gunakan Segenap Isu Ruang Dan Perkara Yang Memenuhi Tujuan Politik Mereka Sahaja Menurut Hisham Sebaliknya Mereka Gagal Semasa Menjadi Kerajaan Dan Sekarang Mereka Juga Gagal Semasa Menjadi Pembangkang Kata Beliau Lagi Apa Pendapat Anda Tentang Kata Kata Hisham Sekarang Kita Tekan Baru-baru ini Presiden PAS Hadi Awang Mempertikaikan Kuasa Pengampunan Hari ini Ataupun Jawatan Kuasa Pengampunan Hari ini Akhirnya Amanah Tampil Mencabar Hadi Arah Gantung Kuasa Lembaga Pengampunan Di Negeri PAS Kalau Betul Hadi Nak Mengecam Tentang Kuasa Lembaga Pengampunan Ahli Jawatan Kuasa Pusat Amanah Faiz Fazil Membidas Presiden PAS Abdul Hadi Awang Yang Mempertikaikan Hak Lembaga Pengampunan Untuk Mengampunkan Pesalah Kes Jenayah Kata Faiz Abdul Hadi Sengaja Membangkitkan Isu ini Untuk Memfitnah Parti Pemerintah Atas Nama Sentimen Agama Justru Faiz Mencabar PAS Mengusulkan Pemansuhan Kuasa Lembaga Pengampunan Di Dewan Undangan Negeri Bagi Kelantan Terengganu Perlis Dan Kedah Yang Ditabir Parti Itu Kenyataan Presiden PAS Yang Mempertikaikan Kuasa Raja Raja Melayu Itu Menunjukkan Satu Usaha PAS Untuk Merungkai Perlembagaan Abdul Hadi Sendiri Sedar Bahawa Lembaga Pengampunan Adalah Kuasa Yang Diberikan Kepada Yang Di Pertuan Agong Bagi Kesalahan Dilakukan Di Wilayah Persekutuan Dan Kepada Sultan Ataupun Raja Bagi Negeri Baginda Maksudnya Kelantan Terengganu Yang Memegang Dua Pertiga Majority Sepatutnya Membuat Satu Usul Di Dewan Undangan Negeri Masing-Masing Menggesa Peruntungan Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan Yang Memberikan Kuasa Pengampunan Kepada Raja Di Negeri Masing-Masing Dimansuhkan Dan Menggantung Pelaksanaan Kuasa Pengampunan Tersebut Jika PAS Jujur Dengan Perjuangan Islam Kata Beliau Lagi Itu Sebabnya Ramai Netizen Hadi Awang Menjerat Leher Sendiri Kata Mereka Tindakan Hadi Cuba Mempersoal Kuasa Pengampunan Telah Pun Menjerat Leher Dia Sendiri Sehingga Diarah Pula Oleh Pemimpin Amanah Ini Untuk Kalau Benar Dan Berani Kalau Benar Dia Nak Berperjuangkan Tentang Perkara Itu Mulakan Di Negeri Pertabiran Mereka Kerana Di Negeri Pertabiran Mereka 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 Punya Kuasa Dua Pertiga Dan Pasti Akan Menang Kata Pemimpin Amanah Ini Lagi Selain Daripada Itu Perkara 42 Dalam Kurungan Satu Perlembagaan Persekutuan Memperuntukkan Kuasa Kepada Agong Memberi Ampun Tunda Hukum Dan Legah Hukum Berkenan Dengan Segala Kesalahan Yang Telah Dipicarakan Oleh Mahkamah Tentera Dan Segala Kesalahan Yang Dilakukan Di Dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Labuan Dan Putrajaya Dan Raja Atau yang Dipertuan Negeri Sesuatu Negeri Berkuasa Memberikan Ampun Tunda Hukum Legah Hukum Berkenan Dengan Segala Kesalahan Lain Yang Dilakukannya Di Dalam Negrinya Terdahulu Malaysia Kini Melaporkan Abdul Hadi Awang Berkata Cara Negara Ini Memberikan Pengampunan Kepada Seseorang Pesalah Adalah Tidak Sesuai Dengan Ajaran Islam Menurutnya Pihak Yang Berhak Memberikan Pengampunan Ialah Ahli Keluarga Seseorang Yang Menjadi Mangsa Jenayah Bukannya Lembaga Pengampunan Mengulas Lanjut Faiz Berkata Dakyah Baru Pas Itu Adalah Bagi Menutup Kelemahan Pas Yang Gagal Melaksanakan Hukum Hudud Dan Meminda Akta 355 Ketika Menjadi Kerajaan Pusat Dahulu Ini Menunjukkan Politik Pas Sangat Tidak Bertanggungjawab Kepada Negara Dan Pas Sanggup Berbuat Apa Saja Demi Mendapat Kuasa Politik Katanya Pas Cuba Kurangkan Kuasa Raja Raja Melayu Sementara Itu Amanah Kelantan Tampil Mempersoalkan Tujuan Abdul Hadi Bercakap Mengenai Kuasa Bidang Kuasa Lembaga Pengampunan Terhadap Pesalah Jenayah Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Dolnced Dolnird 3 7 10 10 13